Sikap Produksi Madinah dalam sepekan Hari Guru mengembalikan ruh dan jiwa pendidikan Hari itu pesawat terbang perang Amerika lalu lalang di langit Jepang Perang Dunia II masih berkecamuk Pesawat perang milik Amerika itu terlihat sedang melihat dan memantau tempat-tempat strategis Untuk meluluhlantahkan Jepang sebagai lawan perang Amerika atas persetujuan Britania Raya Sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec meluncurkan bom nuklir di dua kota Jepang Nagasaki dan Hiroshima Jepang hancur lebur Kaisar Hirohito mengumpulkan semua jenderalnya yang masih hidup dan menanyakan kepada mereka Berapa jumlah guru yang masih tersisa? Hirohito sadar betul guru merupakan mesin penggerak kemajuan negara yang sesungguhnya Membicarakan persoalan guru bak dua sisi mata pisau baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah Mulai dari hak guru yang sering dikebiri Ancaman dan perlakuan tak beradab dari siswa sampai guru-guru honorer yang nasibnya tak menuntuh Pun dengan Mandeling Natal Permasalahan yang berkaitan dengan guru sama kompleksnya dengan apa yang terjadi dalam skala nasional Di Mandeling Natal persoalan guru mulai dari tidak meratanya persebaran guru Sampai tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu masih sering terjadi Belum lagi jika berbicara soal kesejahteraan Terlebih guru honorer Kesejahteraan memang menjadi bahasan yang sensitif Tak heran jika pada hari-hari besar pendidikan Kesejahteraan guru menjadi hal yang paling sering diteriakan Namun, apakah persoalan guru ini semata soal kesejahteraan dan gaji guru honorer yang tidak memadai? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang harus diurai untuk mendapatkan jawaban yang benar Menjadi guru adalah tugas mulia dan panggilan hati Namun tidak sedikit yang memilih pendidikan keguruan dengan alasan peluang kerja selalu terbuka Guru bukan pekerjaan Guru adalah panggilan hati Guru adalah pengabdian kepada bangsa dan agama Guru jauh melampaui kata kerja yang menjadi kata dasar pekerjaan Guru adalah pengajar yang tidak boleh berhenti belajar Terus memperbaharui ilmu dan keterampilan Tidak berhenti membaca Maka tak salah jika dilemparkan pertanyaan untuk setiap guru Berapa buku yang dibaca oleh guru dalam setiap tahunnya Untuk menyejahterakan guru Pemerintah telah mengucurkan uang sertifikasi Uang ini disiapkan untuk mereka yang telah lulus ujian sertifikasi guru Jumlahnya pun tak main-main Sejumlah gaji pokok Sejatinya uang ini disiapkan untuk menopang guru Agar terus berinovasi dalam mengelola kelas Meningkatkan kesejahteraan agar para guru bisa lebih fokus untuk mengajar Namun Masih sangat banyak guru yang tidak mau mengubah metode mengajar dalam kelas Menerapkan sistem pendidikan yang kaku dan tak ada diskusi Saya ingin berbicara apa adanya Dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda Perubahan adalah hal yang sulit Dan penuh dengan ketidaknyamanan Satu hal yang pasti Saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia Tapi Perubahan tidak bisa dimulai dari atas Semuanya berawal dan berakhir dengan guru Jangan menunggu aba-aba Jangan menunggu perintah Ambillah langkah pertama Besok Dimanapun Anda berada Lakukan perubahan kecil di kelas Anda Apapun perubahan kecil itu Jika setiap guru melakukannya secara serentak Kapal besar bernama Indonesia ini Pasti akan bergerak Sementara itu guru honorer Punya polimiknya tersendiri Pekerjaannya banyak Tugasnya menumpuk Tapi gajinya sedikit Sudah itu sering pula dibayar telat Guru honorer bakban serap Harus selalu siap untuk mengakomodir tugas-tugas guru ASN Saat sibuk mengurusi berkas-berkas yang jenisnya tidak sedikit Sebenarnya hal ini juga sudah diakomodir negara secara perlahan-lahan P3K dan sertifikasi bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan gaji yang layak Masalahnya guru honorer semakin tahun semakin banyak saja Menjadi guru terkesan begitu mudah Syaratnya hanya selembar ijazah dan sedikit dorongan orang nalam Padahal guru adalah fondasi masa depan Kemajuan pendidikan ada di tangan mereka Belum lagi menumpuknya guru honorer di beberapa sekolah Penampilan dan tindak tanduknya yang terkesan Jauh dari sikap seorang guru sebagai sosok yang patut ditiru Itu belum termasuk adanya honorer titipan Pendidikan di Manteling Natal memang tidak serta merta jari tanggung jawab guru semata Setiap elemen berpengaruh dan punya tanggung jawab yang sama Pemerintah harus mengakomodir aspirasi para guru Mulai dari upaya pemangkasan beban guru di luar jam mengajar Guru harus bisa fokus mengajar tanpa ada kekhawatiran berkas sertifikasinya tidak selesai Guru honorer bisa mengajar dengan leluasa karena yakin gajinya setiap bulan akan dibayar tepat waktu Masyarakat juga harus peduli dengan pendidikan Anak bukan semata dititipkan di sekolah dan segala halnya menjadi tanggung jawab guru Orang tua harus menjadi guru di rumah lebih sering bercengkrama dengan anak agar tahu seperti apa karakter mereka Seterusnya ini yang paling penting guru Guru tidak boleh jemawa dan merasa mengerti dan paham semuanya Guru wajib banyak membaca dan terus belajar Membuka ruang-ruang diskusi di kelas dan berani mencoba hal-hal baru Apalagi di tengah perubahan yang terjadi begitu cepat seperti saat ini Guru harus sadar bahwa dirinya adalah manusia biasa yang bisa salah Guru bukan hakim yang bisa seenaknya menghakimi murid Guru harus sadar bahwa mereka adalah panutan baik di dalam dan di luar sekolah Guru tidak punya jam kerja 24 jam ia harus tetap menjadi guru Dengan demikian guru akan kembali diguguh Pendidikan akan bergerak Banyaknya polemik di dunia pendidikan kita seakan tak pernah hadis Melalui hari guru ini sudah seharusnya pemerintah, masyarakat, dan guru kembali bersinergi Untuk kebangkitan ruh dan jiwa pendidikan yang seakan telah hilang Dengan demikian kapal pendidikan manteling natal akan bergerak maju sehingga mengejar kemajuan pendidikan di daerah lain Guru-guru yang berkualitas akan hadir Pemikiran akan tumbuh, kelas akan riuh dengan diskusi Dan seni akan berseliweran di sekolah-sekolah Sementara guru tidak akan takut kalau-kalau ia tidak akan makan karena gajinya sudah mencukupi Selamat Hari Guru, Merdeka Belajar, Guru Penggerak Sikap Produksi Madinah Dalam sepakat